Super saya itu salah satu keinginan saya dari dulu waktu secara kecil Oke teman-teman Nah di video kali ini kita akan membahas satu yang lagi nge-hit banget nih Yap Kayaknya banyak orang yang tau ya Semua orang ngomongin ini Jadi kita akan membahas Lucinta Luna Ya bukan itu Ini di belakang ada teman-teman dari Masyarakat Marvel Jogja Jadi kalau udah ada teman-teman dari Marvel Jogja Berarti yang kita bahas adalah Infinity War Ini yang kita nge-hit banget Film ini mau nge-hype banget Karena ini film besarnya Marvel setelah 10 tahun ini berkarya di dunia bioskop Jadi nanti yang mau kita bahas itu Tentang Infinity Stone Terus fakta-fakta dibalik Infinity War Jadi kan banyak nih Hal-hal yang mungkin teman-teman gak tau Kenapa ini kenapa itu Atau mungkin sudah pernah denger tapi gak tau Story dibaliknya Sebelum filmnya mulai kan Lebih baik kita cari tau dulu info info ini dari teman-teman yang udah emang pakar Ya hobinya itu Mereka penghuni Marvel Jogja Oke siap Langsung aja Langsung aja kita mulai tanya-tanya Oke teman-teman Kita mulai aja part pertama dari pembahasan Infinity War Nah part pertama ini kita membahas Tentang Infinity Stone Nah disini udah ada Mas Fauzi Lalu beliau ini ketuanya Marvel Jogja Nah kita mulai aja langsung Infinity Stone itu sebenernya apa sih Mas? Jadi gini sebenernya Infinity Stone itu Di dunia Marvel itu salah satu batu musaka Nah musaka itu Beberapa Infinity Stone itu punya Beberapa kemampuan juga Tergantung stone juga Jadi stone ini sebenernya berasal dari pecahan Atau bisa dibilang Sisa-sisa dari masa lampau Nah nanti Infinity Stone ini Fungsinya sesuai namanya juga Beberapa ada Ada berapa sih Mas? Kalau untuk Infinity Stone ini Sebenernya udah keluar di filmnya sendiri Udah lima Cuma tetapi Aslinya itu ada enam Nah ada enam yang keenam ini Kebetulan belum muncul sampai sekarang Mungkin kuncinya sudah terbuka besok Di film Infinity War besok Tuh Jadi Infinity Stone sini Yang sudah keluar itu Yang pertama Space Stone Itu keluar di Captain America yang pertama Lalu kemudian Power Stone Itu keluar di Guardian of Galaxy Lalu kemudian Mind Stone Itu keluar di Avenger Lalu kemudian Reality Stone Itu keluar di Thor Dark World Lalu yang terakhir itu Time Stone Nah itu di Doctor Strange Nah untuk yang keenam ini Namanya Soul Stone Kebetulan Soul Stone ini Belum keluar Lama sekali di film Dijelasin dong Mas Kekuatannya dari masing-masing Oke Yang Space Stone sendiri Fungsinya Space Stone itu Sebenernya Memandipulasi Space Ke ruang Jadi Dia fungsinya Salah satunya itu sebagai teleport Space Stone itu Nanti bisa buat teleport kemana saja Lalu yang kedua itu Power Stone Dia disimpan Orb di Nova Corps Di planet Nova Prime Lalu Mind Stone Mind Stone pertama kali keluar itu di film Avenger yang pertama Saat itu Avenger baru terbentuk dan Melawan Loki ya Nah ini pertama kali itu discapture nya Loki Lalu kemudian saat di film Egg of Ultron Dipindahkan ke Vision Jadi sekarang ada di kepalanya Vision Lalu dari Mind Stone Kita beralih ke Time Stone Time Stone itu terakhir di Doctor Strange Time Stone itu buat mengendalikan waktu Entah itu membalikan waktu Kita traveling Time travel itu Nah ke masa depan juga bisa Lalu reality stone Nah fungsinya air Apa air tersendiri itu Untuk memanipulasi realita Jadi ya Bisa Membunuh orang Kira macam lah Menghilangkan orang gitu Oke mas Kalau di trailernya Infinity War kan Kelihatannya tuh Si Thanos kan pakai sarung tangan tuh Buat pasang Infinity War Nah jadi Sarung tangan yang dipakai Thanos yang di movie itu Namanya Infinity Cocklet Nah fungsinya Infinity Cocklet Ini untuk jadi tempat wadah Infinity Stone tersebut gitu Nah fungsinya Infinity Cocklet ini Selain tempat wadah Juga buat Ibaratnya sumber kekuatannya Infinity Cocklet itu sendiri Yang nanti bakal dipakai oleh Thanos Untuk orang biasa Mungkin bisa Tetapi Kalau dia tidak cukup kuat Bakal hancur Itu kalau sampai 5-5 nya ada di Thanos Itu dia bisa apa? 6 Kalau 6 Kalau di trailernya Gamora Itu Nyebutkan Dia dengan satu jentikan tangan Bisa hancur semuanya Dan dia bisa melakukan Dengan tangan tangan Kalau Thanos punya 6 6 Lawan Goku mana kalau mas? Aduh Kalau lawan Goku Udah beda universe sih Saya jadi bingung ini Tapi saya cepet support Goku Karena Goku baik ya? Engga Engga Karena justru Super saya itu Salah satu pengen saya Dari dulu waktu secara kecil Ini mas Aku kan pernah lihat Ada artikel ngomong Nama Thanos itu Itu sebagai kunci Definitive Stone itu Bisa jelasin gak mas? Ini salah satu fakta unik juga Jadi Thanos ini sebenarnya Memang dari awal itu Nama karakter ya Bukan pelesetan Memang sengaja Di MCU ini Thanos ini bisa dibilang Inisial Jadi tempat untuk Infinity Stone Jadi Thanos itu kan ada 6 huruf ya T, H, A, N, O, S T berarti Tesseract Tesseract ini Pertama kali keluar Yaitu tadi di film Captain America The Savage Lalu H H ini Kebetulan Belum ada Berarti saya lanjut ke A A Aether berarti dia Reality Stone Keluar di film Thor Dark World Lalu N N itu Nicholas Nicholas Kalung berarti Kalung itu keluar di Doctor Strange Jadi A of Agatomo Ada Time Stone Lalu O O itu Orb Orb itu Isinya Berarti Power Stone Nah itu pula di Guardian of Galaxi yang Volume 1 Lalu S S itu Skeptor Skeptor itu Tongkatnya Logi Nah itu isinya Mind Stone Cuma sekarang udah pindah ke Vision Di kepalanya Vision Nah fakta uniknya Untuk H ini Belum ada Kunci sama sekali Untuk membuka H ini apa Nah H ini Isinya itu Soul Stone Kalau di komik sendiri Soul Stone itu Di Adam Warlock Tapi di sini Adam Warlock sama sekali Belum keluar Kemungkinan dimana Kalau saya pribadi Mungkin Dibilang Fungsinya itu di Wakanda Black Panther Itu kan ada Namanya heart shape Daun-daun berbentuk hati Itu yang fungsinya untuk Bertemu ke Black Panther Yang masa lalu Jadi untuk Seperti pengakuan raja Kalau saya Mungkin Dari situ Cuma ada beberapa yang Bilang di matanya Yaudal Ada yang bilang juga Cuma di film Thor Thor sendiri Sudah 3 film itu Belum keluar sama sekali Ya udah Jadi tunggu aja Hanya itu dimana mungkin Film Infinity War besok Terjawab Ya mungkin di hatimu juga bisa Ya bener Hatimu Mungkin sekian dulu Informasi tentang Infinity Stone Sampai jumpa di video berikutnya Kita akan membahas tentang Fakta-fakta unik Dibalik Infinity War Film Infinity War Oke Terima kasih Mas Sama-sama Bye-bye